Review and Unboxing Toys Halo semuanya, balik lagi di Youtube channelnya Asa Kecil Di video kali ini, seperti yang ada di judulnya Aku bakal nge-review boneka baru aku Yeay! Jadi beberapa hari yang lalu Eh, nggak beberapa hari yang lalu sih Udah sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu Aku membeli boneka ini Dadah! Nah, buat subscriber baru Mungkin kalian nggak tahu kalau aku tuh seneng banget koleksi boneka Dan aku juga udah bikin video boneka beberapa Nanti kalian bisa cek aja di sini Atau nggak nanti di sini, di cek aja Atau nanti kalian bisa cek di kolom playlist Youtubeku Playlistnya namanya Toys Review Apa-apa gitu, aku lupa Pokoknya kalian cek aja playlistnya di situ ya Buat kalian yang suka sama boneka Buat kalian yang wondering aku belinya di mana Aku tuh jual boneka kayak gini Jadi kalian bisa beli di aku Kalau kalian tertarik kalian bisa DM juga di aku Untuk harganya nanti aku bakal taruh di sini Harga bonekanya Oke Langsung aja kita unboxing bonekanya Yeay! Ini namanya bonekanya dari Sugo Fairy Terus di Ininya ada tulisan Guardian of Love Wow, wow, wow Oke Di dalam box ini terdapat banyak banget partisi yang harus aku tunjukin ke kalian Yang pertama dapet sertifikat ala-ala Jadi ada sertifikatnya Terus ada panduan memasang wig Ini juga udah pernah aku kasih tau di video yang lalu-lalu Terus ini kita dapet wignya disini Wig buat bonekanya Terus di dalamnya kayak gini Kita buka Di dalamnya itu kita bisa nemuin Baju Ini bajunya Terus ini ada sponge Terus yang selanjutnya kan ada baju nih Kita buka ya bajunya Buat kalian subscriber baru Kalian mungkin juga wondering Aku tuh umurnya berapa Aku sebenernya umurnya udah 27 tahun Meskipun banyak dari kalian yang nyangka aku tuh masih SMA Atau aku tuh masih kuliah Atau umurku tuh di bawah 19 tahun Padahal umurku udah 27 tahun Dan aku tuh udah nikah Terus Aku tuh seneng banget Ngeleksi boneka ini tuh bukan buat dimainin Bukan buat kayak Main boneka-bonekaan gitu Tapi biasanya aku pake buat foto-foto Karena aku suka banget Fotoin boneka di mana-mana gitu loh Jadi Ya ini Aku belinya karena aku suka Buat foto-fotoin mereka aja gitu Terus aku juga suka bikin baju-bajunya Dan aku juga jualan bajunya Jadi Ini adalah part of my hobby gitu Nah Ini adalah bajunya Ini lucu banget Jadi kayak sweater gitu Terus ada printnya Tulisannya Milk 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 Terus ini bawahannya Sebenernya bukan bawahan sih Kayak overall gitu Lucu banget Bahannya corduere Dan ini tuh Ini sama bahannya Seperti yang di sweaternya tadi Terus kita ada Dapet Kaus kakinya Dia kaus kakinya Sampai lutut gitu Lucu kan Terus yang terakhir The cutest one Is Topi Kayak topi beruang gitu Nanti dipasangin gitu Ke kepala dia Terus Next Kita juga dapet sepatu Ini Sepatunya Lucu kan Sepatunya kayak boots gitu Bukan kayak sih Ini boots So cute Nah terus di dalem ya Bonekanya Kayak gini Tara Ini tuh di secure Pake busa Biar Ya biar aman aja sih Terus kita ambil bonekanya Ups Nah ini bonekanya tuh cowok ya Aku udah pernah punya boneka yang kayak gini Versi cewek Dan aku beli lagi versi cowok Biar pasang aja gitu Ini kepalanya Dan Eh salah Ini badannya Dan ini kepalanya Semoga bisa terlihat dengan baik ya Lucu kan Lucu kan Ini memang sengaja Nggak dimasukin Kepalanya Maksudnya nggak disangkutin ke sini Ke lahirnya Karena Kalau kita pasang si bajunya itu Harus Dicopot kepalanya Karena dia nggak ada bukaannya selain di Atas sini gitu Tuh Itu cena Detail dari makeupnya sendiri Semoga kalian bisa lihat ya Matanya warnanya biru Terus Sebenernya sandar sih makeupnya Nothing special Tapi karena dia Mouldnya udah cute gitu Jadi keliatan cute aja gitu bonekanya Terus bagian belakang Ini Ini bolong Ini tuh seharusnya ada beige Kayak beige mereknya gitu Tapi aku nggak tau kenapa ini nggak ada Karena boneka aku yang sebelumnya tuh ada beige-nya Bentar ya aku tunjukin ya Ini boneka aku yang sebelumnya Aku juga udah pernah bikin reviewnya di Youtube Kalian bisa cari Atau kalian bisa nanti klik disini Atau disini ya Untuk review boneka ini Nah di boneka ini Di belakangnya dia punya beige mereknya gitu Ini memang beda merek sih sama yang ini Cuman yang ini kenapa Kok nggak ada beige-nya I don't know Tuh Kalau kita pasang wig di boneka ini Biar wignya tuh nggak lari-lari gitu loh Fungsinya tuh buat menahan wig Biar wignya tuh nggak kesana-kemari Saat dipakein ke bonekanya sementara Di boneka yang ini Aku nggak dapet Apa sih Silikon kepalanya itu Jadi ya Kita tau deh gimana nanti ya Sekarang kita cek artikulasinya Buat yang nggak tau artikulasi Nanti aku taruh keterangannya disini Artikulasi tuh apa Kita cek dulu dari tangannya Tangannya bisa muter sampai Berapa sih nih? 360 derajat Terus Dia juga bisa nekuk Ini juga bisa kayak gini Sama tangan Satunya juga sama Kita bolak-balik bisa nekuk Terus Untuk kakinya Bisa kayak gini Bisa kayak gini Kalau bisa gini Dan Serta seperti ini Terus kakinya Juga bisa gini Bisa muter Ini juga bisa muter Untuk badannya Bisa tekuk Bisa ditekuk Terus bisa diputer juga Oke Artikulasinya so far Aku seneng Hampir sama sih Seperti yang Ini Hampir sama Seperti ini Ukurannya sama gitu Artikulasinya hampir sama Oke Terus Next step Ini videonya Aku pause dulu Aku mau Masukin kepalanya Disini Dan Aku mau pasang bajunya Dan pokoknya pasang peralatannya And I'll be back Oke Ini aku udah Masang Bajunya Sama Sepatunya Dan topinya Lucu banget Oh my god Kita lihat detailsnya ya Nah ini sebenernya dia cowok Tapi emang dia make upan Jadi keliatan kayak jewek Tapi sebenernya dia cowok kok Terus ini details Dari overallnya Dan ini sepatunya Ini bagian belakangnya Aku masih terlalu gemes sih Sama topinya ini Ini tuh gemes banget Kalau topinya kita lepas Dia aslinya kayak gini Kayak gini Ini buka dia Kalau misalnya Gak pake topi Lucu kan Yeay Akhirnya aku punya temen Untuk menemani ini Karena tadinya aku Awalnya beli yang ini doang Terus kayak gak ada temennya gitu Dia sendirian doang Yang ukurannya Dan bentuknya kayak gini Sebenernya aku beli ini lagi Buat temen India Jadi kalau misalnya foto bareng Itu kayak Ada temennya gitu Aji Dan by the way Aku juga belum punya nama Untuk dua bonekaku ini Aku masih bingung Mau dikasih nama apa Apalagi boneka-boneka Yang terakhir-terakhir aku beli Itu hampir gak ada namanya semua Karena aku juga bingung Mau kasih nama apa gitu Kalau kalian mau ngasih ide Nama boneka Komen aja ya di bawah Terus Menurut kalian ini lucu atau enggak Komen juga di bawah Review kali ini itu aja Aku seneng aja sih Karena aku bisa mendapatkan Temen Untuk itu Terima kasih yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe ke channel aku Kalau kalian suka sama channel aku Dan jangan lupa juga Untuk follow aku di Instagram Di atasakecil I'll see you guys on my next video Bye 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 Terima kasih.